Halo sahabat, kita jumpa kembali di Rasa Sayangi. Gimana sahabat, masih semangat puasanya? Wow, ini kita tinggal sedikit lagi, sudah mau berlebaran ya sahabat ya. Dan ini juga sebagai inspirasi kita untuk menu set lebaran kita. Langsung aja saya akan memasak, yaitu lode kacang panjang dan tempe. Baik sahabat, langsung aja kita memasak. Masakan kita yang pertama, bahan dan bumbu-bumbunya semua sudah ada di sini. Bumbu yang pertama adalah 8 buah bawang merah dan 4 siung bawang putih. Minyak goreng yang diperlukan, di sini sebanyak 6 sendok makan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saatnya kita merajang bawang putih. Nah, ini bumbu segarnya kita hanya butuhkan 2 ya sahabat ya. Ini kita mulai rajang. Semuanya 4 siung. Oke, 4 siung dari bawang putih sudah selesai. Sekarang kita akan merajang, yaitu bawang merah sebanyak 8 buah ya sahabat ya. Ini sudah mulai kita rajang sekarang. Oke, ini yang terakhir sudah selesai. Yang pertama kali saya tumis adalah di sini bawang putihnya. Karena saya menginginkan bawang putih ini betul-betul menjadi bumbu yang gurih alaminya harus keluar. Oleh sebab itu saya akan tumis lebih dahulu sampai dia kekuningan ya sahabat ya. Ini kita aduk. Sekarang saya akan ambil bawang merahnya. Nah, ini saatnya kita masukkan sekarang ya. Bawang merahnya. Ini harus kita bantu aduk dulu. Sampai bawang merahnya betul-betul layu ya. Sedikit lagi. Nah, ini sudah bagus sahabat ya. Sekarang saya akan ambil santan untuk menggunakan masakan lodeh ini. Nah, ini santan encer sebanyak 750 ml, santan kentalnya sebanyak 250 ml. Nah, ini yang kita butuhkan. Dan sahabat sudah tidak perlu repot lagi apalagi sudah mau lebaran seperti ini ya sahabat ya. Oke, kita akan ambil sekarang bumbu lodehnya. Ini gulai, kari, balado, dan ini adalah bubuk lodehnya ya. Nah, ini adalah desaku bubuk lodeh. Sahabat, jangan lupa di balik kemasan ini ada instruksi bagaimana cara membuatnya untuk mendapatkan hasil yang lezat dan nikmat. Nah, ini bisa dibaca untuk sahabat ya. Nah, akan mendapatkan hasil yang enak nantinya. Ini kita masukkan desaku bubuk lodehnya ke dalam santan encernya ya sahabat ya. Nah, kita aduk rata. Nah, dengan cara seperti ini sahabat di rumah tidak-tidak salah lagi memasak dengan desaku seasoning ya. Semua desaku seasoning harus dilarutkan ke dalam cairan atau santan atau air sesuai yang dibutuhkan oleh seasoning itu ya. Oke, ini langsung aja saya masukkan desaku bubuk lodehnya yang sudah tersampur dengan santan ya. Semuanya masuk. Nah, kita aduk-aduk dulu. Sekarang saya akan mengambil bahan-bahan yang lain ya. Saya juga nanti akan memasukkan yaitu kacang panjang yang kita potong 3 cm. Manisa atau labu siam yang kita potong serasi dengan kacang panjangnya ya. Sekarang saya akan memotong tempenya terlebih dahulu ya. Kita potong kurang lebih setengah cm ya. Seperti ini. Saya pengennya dia agak sedikit memanjang. Tempe yang dipergunakan ini sebanyak 150 gram. Kemudian kita potong lagi. Nah, ini 3 cm-nya di sini. Seperti ini ya sahabat ya. Kemudian saya akan masukkan kembali ke tempatnya. Dan manisa atau labu siamnya kita potong juga serasi ya sahabat ya. Oke, ini kita serasikan dulu kurang lebih 3 cm. Oke. Lalu kita potong ya sahabat ya. Kemudian saya kembalikan lagi. Oke. Sudah mendidih ya sahabat bumbunya. Langsung kita masukkan garam dan gula ya. Nah, kita masukkan garam sebanyak 1,5 sendok teh. Kemudian gula pasirnya sebanyak 1 sendok makan. Nah, ini kita aduk sampai larut ya. Garam dan gulanya. Baru kita masukkan kacang panjangnya sebanyak 200 gram. Kita masukkan. Yang sudah dipotong 3 cm. Oke. Nanti waktu dia setengah matang, labu siamnya boleh masuk ya sahabat ya. Wuh, aromanya enak sekali ya sahabat ya. Oke, sekarang ada cabai merah yang harus saya akan rajang ya. Di sini kita gunakan yaitu 5 buah. Oke, cabainya juga sudah selesai. Nah, ini kacang panjangnya sudah mulai setengah matang ya. Kita masukkan labu siamnya ya. Sebanyak 150 gram. Atau kita cari 1 buah yang pas beratnya ya. Ini sudah masuk seperti ini. Hmm, aroma rempah dan bumbunya. Enak sekali ya sahabat ya. Nah, sahabat ini sudah mulai mendidih ya. Sekarang saya akan masukkan tempenya ya. Sebanyak 150 gram yang sudah kita potong panjang seperti ini. Nah, ini cabainya juga boleh masuk. Jangan diaduk terlalu keras dulu. Biar tempenya matang sama cabainya dulu. Baru terakhir nanti kita akan masukkan santan kentalnya. Nah, ini sudah bagus. Kita masukkan sekarang santan kentalnya. Kita ratakan dan ini mulai kita jaga. Jangan sampai pecah ya sahabat ya. Nah, sahabat ini sudah mulai mendidih kembali ya. Sudah cantik seperti ini. Oke, santannya sudah tidak pecah lagi. Semua sayur-sayurannya sudah cukup matang ya. Nah, sekarang saya ambil piring hidangnya. Kita angkat. Oke, sekarang siap untuk dihidangkan. Nah, ini yang terakhir ya sahabat ya. Oke, tinggal kita beri sedikit hiasan. Karena ini sudah cantik. Saya tidak banyak. Nah, sudah cukup ya sahabat ya. Sahabat sudah selesai yaitu lodeh kacang panjang dan tempenya. Mudah membuatnya dan ini enak sekali disajikan untuk berbuka puasa dan sahur ya sahabat ya. Dengan desaku memasak lodeh menjadi sangat praktis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.